membersihkan kamar dan juga ruang tamu sekaligus tempat tidur adik ipar halo guys assalamualaikum kembali lagi di video sederhana aku oke yang pertama kita kerjakan adalah di bagian kamar terlebih dahulu nah setelah beraktifitas seharian di dapur tempat kedua aku ya disini di kamar karena kamar ini adalah sekaligus tempat kerja aku kenapa aku bilang kamar ini adalah tempat kerja aku karena seharian setelah mengerjakan pekerjaan di dapur kedua setelah dapur yang paling banyak aku habiskan waktu yaitu di kamar ini dari istirahat, ngedit video, isi video semuanya aku lakukan di kamar ini jadi kalau kamar ini bersih aku juga sendiri yang nyaman buat tempatnya tapi beda banget lagi ya kalau kita mau buat video itu pasti kebanyakan di dapur karena semuanya aktivitas kita itu kebanyakannya di dapur dari kita masak, mencuci, mencuci baju, mencuci piring semuanya kita lakukan di dapur saya bingung juga kan kalau misalnya kita mau buat konten itu sehari-harinya cuma di kamar aja apalagi seperti yang kalian lihat sendiri kamar aku tuh gak ada estetiknya guys kalian lebih sering beraktifitas di mana nih? selain di dapur? care-care di kolom komentar ya selesai membersihkan di bagian kasur disini lanjut lagi ya aku mau membersihkan di area box trolley ini yang mana di atas trolley ini aku ada simpan laptop dan juga barang-barang lainnya barangnya sudah aku turunkan terlebih dahulu dan disini sambilan juga aku mau buat lap-lap karena ini tuh debunya juga sudah banyak banget nah disini setelah selesai aku lap-lapin langsung aja semuanya aku kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing dan gak lupa juga botol minuman aku aku lap-lapin tadi ya sebelum aku simpan kembali dan bergeser lagi kita ke arah bagian depan jendela di mana di bagian tempat ini aku ada simpan kardus kecil yang di mana kardus kecil itu bakalan aku buangin tempat sampah seperti sampah tisu dan juga sampah kapas untuk sampahnya disini langsung aja mau aku masukkan ke dalam satu plastik biar nanti saat mau membuangnya itu lebih mudah lagi dan tak lupa juga untuk kardus yang tadi aku simpan kembali ke tempatnya dan ini untuk sampahnya aku simpan dulu di luar untuk spray dan juga selimutnya ini langsung aja mau aku masukkan ke dalam dapur karena ini nantinya bakalan aku cuci juga dan jangan salpok dengan kain yang bergelantungan di atas itu itu adalah kan kotor itu langsung aja mau aku turunkan dan juga nantinya bakalan aku cuci semuanya oke setelah selesai di bagian kamar kini kita merampat lagi ke bagian tengah untuk sapu menyapu di bagian kamar sudah selesai tapi untuk sapu menyapunya aku gak ada nge-record nanti bakalan panjang banget ini videonya kalau aku buat video belum lanjut menyapu di bagian tengah disini aku mau lap-lapin dulu untuk bagian area meja sebelah sini juga aku mau susunin barang-barang yang berada di atas meja ini aku mau lap-lapin ini juga ada tabletnya suami mau aku lap-lapin karena memang untuk bagian ini juga itu berdebu banget ya lama banget juga gak aku bersihkan selain itu ruangan ini juga aktif banget dipakai buat bekerja dan juga buat tempat tidur yang seperti aku bilang tadi di awal video dan disini merampat lagi aku ke arah bagian dekat komputer disini juga itu gak kalah banget banyaknya debunya karena disini juga itu berdekatan banget sama depan jendela jadi ini otomatis untuk debunya itu mudah banget masuk ke dalam sini apalagi untuk rumah kami juga berdekatan dengan jalan raya yang mana untuk jalan rayanya itu sendiri juga berdebu banget apalagi di depan rumah itu sekarang lagi ada perbaikan jalan yang mana itu pasti banyak banget ya mobil-mobil terak yang berlalu lalang dan juga ada alat berat yang mengerjakan jalanan itu ya untuk sekarang dimaklumin aja ya kalau misalnya banyak banget debunya untuk barang-barangnya disini sudah selesai aku bersihkan dan juga aku kembalikan lagi ke tempatnya benarnya aku tuh salah banget ya maunya yang tadi ini duluan di atas aku bersihkan lalu aku bersihkan yang di bawah tapi ini kebalik tapi gak apa-apalah ya mumpung ini juga aku lagi bersih-bersih sekalian aku bersihkan juga yang di atasnya karena gak abdul banget ya kalau yang satunya kita kerjakan yang lainnya kita gak kerjakan juga kalau membersihkan di bagian meja disini aku memasukkan sampah-sampah yang berada di bawah ini aku masukkan kembali ke dalam plastik gak sampai disitu disini lagi aku lanjut mau mengelap-elap karena di bagian sini juga tuh banyak banget debunya tapi disini tuh aku gak keseluruhan ya aku lap-elapin karena ini tuh aku lap-elapinnya di bagian area dekat CPU aja dan untuk kipasnya disini aku angkatin dulu lalu aku sapu-sapuin di bawahnya dan juga untuk kabelnya aku angkatin dulu biar mempermudah saat menyapunya disini juga untuk kardusnya aku kembalikan lagi ke tempatnya lanjut lagi disini aku bersihkan area dekat print dan juga keyboardnya disini gak lupa aku lap-elapin karena ini juga bakal berdebu banget kalau kita gak lapin dan Alhamdulillah untuk lap-elapnya juga sudah kelar disini lanjut lagi aku mau sapu keluar dan untuk di luarnya juga ini bakalan aku sapu dan bisa dilihat ya itu juga sampah-sampah daunan yang masih berserakan belum aku sapu nanti bakalan aku sapu juga nih tapi ya tunggu nanti ya disini bisa dilihat ya Alhamdulillah setelah selesai semua dibersihkan ini jadi lebih rapi lagi ruang tamu yang tadinya berantakan jadi lebih rapi dan juga enak dipandang dan juga untuk kamarnya ini juga lebih rapi dan juga lebih enak untuk kita buat istirahat nah disini lanjut lagi aku mau menyapu untuk di bagian area dapur ini juga aku sambilan menunci ya tapi untuk menucinya ini tuh aku gak ada video ya karena ini juga durasinya udah panjang banget menurut aku ini ini adalah video terpanjang aku selama aku buat video selamat menikmati selamat menikmati